Pipik Dian Irawati atau yang akrab di Sapa Umi Pipik belakangan ramai dikabarkan telah melahirkan anak pertamanya dari Sunu X Mataben. Kabar ini juga telah didengar oleh keluarga Ustaz Jeffrey Al-Bukhori, UJ. Namun sayangnya, Ibunda Ustaz Jeffrey Al-Bukhori, Umi Tatu enggan menanggapinya. Ketika ditanya apakah Umi Tatu mengetahui jika Umi Pipik sudah punya anak lagi, ia buru-buru mengakhiri pembicaraan. Tanya dia sendiri aja ya, udah asek gitu aja, kata Umi Tatu ditemui di kawasan Karya Tengsin, Jakarta Pusat, Rabu, 12.04. Umi Tatu tak mau membahas tentang kabar pernikahan kedua Umi Pipik. Yang terpenting sekarang, keduanya sudah lancar berkomunikasi. Ayo cepat udah mau maghrib sekarang waktunya kita berdoa aja ya. Tutur Umi Tatu mengakhiri perbincangannya dengan awak media. Ucapan Umi Tatu itu disambut gelak tawa adik Uje Ustaz Fajar Sidik dan juga Ustaz Zaki Mirza. Adik Mendiang Uje tersebut juga enggan membahas hal tersebut lebih lanjut. Pipik Dian Irawati alias Umi Pipik rupanya sudah lama tak berziarah ke makam Ustaz Jeffrey Amis Bukhori alias Uje. Umi Pipik terakhir kali diketahui datang ke kuburan suaminya saat lebaran tahun lalu. Lantas pernahkah Umi Pipik berziarah ke makam Uje bersama seorang pria yang dikabarkan dekat? Dengannya, maklum belakangan ramai kabar Pipik Dian Irawati alias Umi Pipik telah menikah lagi dengan pria. Yang disebut-sebut adalah Sunu X Mataben. Soal hal ini, penjaga makam Uje. Pak Idup tak pernah melihat Umi Pipik datang hanya berdua dengan seorang pria. Belum, belum pernah, setahu saya belum pernah, ungkap Pak Idup ditemui di TPU Karet Tengsin, Jakarta Pusat, Rabu, 12.04. Pak Idup mengatakan selama ini Umi Pipik datang selalu beramai-ramai dengan temannya. Mereka biasanya ziarah saat akan puasa dan lebaran. Umi kalau datang serombongan, bareng teman-temannya juga. Banyak ya, ada beberapa yang saya kenal. Tapi karena sudah kelamaan nggak datang jadi saya lupa tutur Pak Idup. Pak Idup bukan cuma mengurusi makam Uje. Tapi makam keluarga Uje lainnya mulai dari kakak pertama hingga kakek Uje.